Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alam Alam Di sini ada hukum tajwid namanya Idhar Syafawi Karena mim sukun menghadapi huruf yang bukan mim bukan juga ba Kebetulan di sini hurufnya adalah ta Maka cara bacanya adalah mim sukunnya dibaca dengan Idhar atau jelas Alam Tawro Huruf ro dibunyikan secara tafhim karena rohnya berbaris fathah Cara bacanya adalah ditebalkan Jadi angkat pangkal lidah kita Alam Tawro Ilal Ila jika berhenti dibaca panjang dua harokat karena hukumnya adalah madhobi'i Sebab ada alif didahului baris fathah Alifnya adalah alif bengkok atau alif maksurah Namun dibaca panjang dua harokatnya hanya jika berhenti saja Sedangkan ketika wasol lamnya ini pendek karena pemanjangnya gugur Namanya takholus bil hadfi Kenapa kok bisa gugur? Karena ada pertemuan dua sukun Huruf mad dan huruf lam sukun Jadi pada lam tasdid ini ada lam sukunnya Lam sukun dan lam fathah Sehingga terlepaslah huruf sukun yang pertama Jadi jika wasol lam gak ada alifnya jadi pendek Ilal ladhi alla Ada hukum alif lam syamsiyah Sebab ada alif lam yang menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf lam Kenapa huruf syamsiyahnya lam Karena jika ada lam tasdid Lam ini sebetulnya terdiri dari dua lam Lam sukun dan lam fathah Jadi lam pertama tidak dibaca Lam kedua baru dibaca Sehingga huruf syamsiyahnya adalah lam Ilal ladhi di matobi'i zahiri Karena ada yak sukun yang didahului baris kasrah Cara membacanya Dhal panjangkan dua harokat Ilal ladhi na'u u mad badal Kenapa? Karena ada waw sukun yang didahului hamzah berharokat dhammah Pokoknya hati-hati jangan terkecoh Kalau bunyinya a, i, u Walaupun penulisannya seperti ini Maka itu mad badal Diluar itu baru matobi'i Bacanya dua ya U tu tu matobi'i zahiri Karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah Maka dibaca panjang taknya dua harokat U tu nasi si matobi'i zahiri Karena ada yak sukun didahului baris kasrah Cara bacanya panjang sodnya dua harokat Nasibam Lalu berikutnya ada idgam bi'gunnah Karena ada tanwin fathah yang menghadapi huruf mim Maka tanwinnya ini masuk ke mim disertai bunyi dengung Jadi bunyinya em dan tahan Nasibam minan Aliflamnya dinamakan dengan aliflam komariyah Karena aliflam menghadapi huruf komariyah yaitu kaf Maka aliflamnya terbaca dengan jelas Atau disebut dengan idhar komari Minal kita Ta matobi'i muqaddar Karena ada baris fathah tegak di atas huruf ta Maka cara bacanya panjangkan taknya dua harokat saja Minal kita bi'u Hamzahnya punya sifat namanya shiddah Shiddah itu artinya kuat Jadi semakin kita tekan ke makhraj huruf hamzah Makin gak keluar bunyinya Ya Iu Minu Nu matobi'i zahiri Karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah Maka cara membacanya Nunnya ini panjangkan dua harokat Iu Minu Nabil Bil Ada aliflam komariyah Karena ada aliflam yang menghadapi huruf komariyah Yaitu huruf jim Alifnya yang nempel di ba Maka cara bacanya adalah Aliflamnya dibaca dengan jelas Atau diidharkan Oleh karena itu aliflam komariyah Biasa disebut dengan idhar komari Biljib Jib Ada kolkolah sugro Karena ada huruf kolkolah Yaitu ba Yang sukunnya sukun asli Dan ada di tengah bacaan kita Maka cara bacanya adalah Dipantulkan baknya dengan pantulan yang kecil Biljib Biljib Biasa Aliflamnya dinamakan dengan aliflam komariyah Aliflam syamsiyah maaf ya Aliflam syamsiyah Kenapa? Karena aliflamnya menghadapi huruf syamsiyah Yaitu huruf to Maka aliflam tidak kita baca Jadi masukkan langsung ke to Wapto Oleh karena itu aliflam syamsiyah Biasa disebut dengan idham syamsiyah Wapto Wapto Mato bi'idhohiri Karena ada alif yang didahului baris fathah Cara bacanya To panjang dua harokat Wapto Wut Wut Jika berhenti disini Hukumnya adalah Mada'aril lisukun Kenapa? Karena ada Mato bi'i Bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakof Mato bi'inya adalah Waw sukun yang didahului baris domah Sedangkan huruf yang disukunkannya adalah huruf ta Jadi jika berhenti Gainnya ini boleh panjang Dua, empat, atau enam harokat Tapi harus konsisten dalam sekali bacaan Wapto Wut Dan ini jawaban untuk pertanyaan hari kemarin Mada'aril lisukun Kemudian taknya Jangan lupa keluarin anginnya Wut Ada hamas di huruf ta A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim A'udhu billahi minash shaytanir rajim 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 Sadaqallahul azim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati